Dari hasil Laboratorium Forensi PORI, penyebab kebakaran pasar sentral Makassar pada 27 Desember 2022 lalu akibat api terbuka alias open flame. Api berasal dari salah satu kios dan merambat ke kios lainnya. Selain hasil Latfor, polisi juga telah memeriksa 18 orang saksi. Polisi pun kini terus melakukan penyelidikan apakah ada unsur kesengajaan dalam kasus yang menyebabkan 931 kios di pasar sentral Makassar, Ludes terbakar. Dari Latfor itu menyatakan bahwasannya, yang pertama awal mula api itu dari los nomor 39 milik Ibu Nostina. Di situ dia jual baju anak-anak. Penyebab kebakarannya karena open flame. Open flame itu maksudnya api terbuka. Nah, api terbuka itu yang sudah ditanyakan, bisa dari buntung lokok, bisa dari mungkin obat nyamuk, bisa jadi dari api yang lainnya. Nah, namun di situ tidak ada bahan kimia. Maksudnya bahan kimia itu kayak bensin, itu tidak ada. Nah, itu yang terjadi.